Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 pukul 17.32 Wita Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Kepelawan Sangiha tiba di Pelabuhan Tahuna dengan membawa DPO terpidana Chris Prawira Dalope yang melarikan diri pada tahun 2016 atas perkara perlindungan anak yang sebelumnya telah diamankan oleh Tim Tabur Kejaksaan Agung pada tanggal 5 Oktober sekitar pukul 17.20 WIB bertempat di Pelabuhan Pratama Residens Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Terpidana Chris Prawira Dalope dalam putusan MA Putusan Mahkamah Agung No. 797K Garing Pit.sus Garing 2017, tanggal 7 Juni 2017 Terpidana Chris dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karenanya terpidana dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan denda 60 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan Terima kasih rekan-rekan media Pada hari ini kita telah mengamankan seorang DPO yang bernama Chris Prawira Dalope dimana yang bersangkutan telah diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 797-6 Juni 2017 dengan keputusan selama 8 tahun dan denda sebesar 60 juta subsidir 3 bulan kurungan Jadi saya juga terima kasih kepada tim yang ada di Jakarta tim Indal yang sudah melakukan penangkapan imbrikasi dan juga dengan tim Indal dari Kejaksaan Timir dan ditindaklanjuti oleh tim Indal Kejaksaan Negeri dengan keputusan pengadilan tersebut maka sudah tidak ada umpaya hukum lain dari yang disangkutan dan langsung kita masukkan ke lakas tim Indal Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangiha langsung membawa terpidana Chris Prawira Dalope untuk dieksekusi oleh jaksa eksekutor tindak pidana umum di lapas kelas 2 tahunan Adi Aksas Sangiha TV Sulawesi Utara melaporkan Terima kasih sudah menonton!